Intro GALAL MUSANNIFU RAHIMAHALLAHU WANNAFA'ANA BIHI WALUMIKUM FIDARIAN AMIN KANAT LIL HABIB ABDULLAH BIN HUSIN BIN TAHIR KALWAH YU AYINU LAW FIHA MAJLISAN KHASAN WA YUHAZHIR AHLAHU WA GAYRAHU MINA ADDUKUL ALAYH BIWARI IDHNIN FAJAAL HABIB ABDULLAH BIN UMAR BIN YAHYAH FAFATAH ALKALWA ALAYH WA WAJADAHU MAALI ALKALWA KULLAHAH FARAJAATUMA BAĀDA KHURUJI AKBARU BIMA RUAHU MINU WASAALAW AN HAALATI TILK WAĀTABAHU WAQALA KAIFU ANA HAZHARTUKUM MINA ADDUKUL ALAYH FAGALALAHU GADUAKANA FIHA WAAKBINI BIMA JARALAK GULTU FI TILKASAFI HADRATILLAH WA NAZALANI WAQALA LI YA ABDALLAH LAKA ALAYYA MASHID FAGULTU YA RAB ASALUKA ANTUSHAFFI ANI FI AHLI BAITI FAGALA SHAFAATUKA FIHIM FAGULTU LAHU YA RAB LI ASHAB WA AHBAB MUTTAALIKU NABI ASALUKA ANTUSHAFFI ANI FIHIM FAGALA SHAFAATUKA FIHIM FAGULTU LAHU WA MAN YAHZURU MAJALISI MIN AHLIL BALAT WA NAWAHIHA FAGALA KAZHAFFAATUKA FIHIM FAGULTU LAH WA AHLU HAZRAMUT WA MAN SAMI ABI WA TAKADA FIHIA FAGALA KAZHAFFAATUKA FIHIM FAGULTU YA RAB WA LIMA LA TUSHAFFIUNI FI AHLI ASRI KULLIHIM FAGALA KAZHAFFAATUKA FIHIM para awliya dihadramut umumnya atau di tarim khususnya mereka itu memiliki tempat khusus untuk menyendiri di waktu-waktu tertentu mereka gunakan mereka pakai kalau kita datang ke tarim di beberapa masjid diantaranya masjid Al-Huyab'a masjid Al-Hidrus itu ada tempat khelwah tempatnya masjid masjidnya Imam Al-Haddad di Hawi ada tempat khelwah tempat khelwah itu dimana mereka menyendiri di tempat tersebut untuk beribadah kepada Allah melakukan ketaatan dan kebaikan tempatnya enggak luas cukup untuk satu orang cukup untuk satu orang terkadang mereka buatnya itu agak turun di masjid ada pintunya agak turun ke bawah jadi seperti ruang bawah tanah gitu tapi turun beberapa anak tangga sudah cukup di dalam itu cukup untuk satu orang untuk satu orang berdiri sholat nah biasanya mereka disitu kalau musim panas berarti tambah panas kan tidak ada kipas sih tidak ada kipas kalau musim dingin mereka justru ada di sutuh di loteng di atas musim dingin justru di tempat yang langsung terkena angin yang terkena hawa mungkin aneh kan kalau menurut kita aneh tapi mereka ketika musim panas itu dibawa justru mereka merasakan apa dingin dan lebih dalam mujahadahnya mujahadahnya itu lebih kenapa panas hawanya kemudian dia di tempat yang untuk mujahadah mengalahkan hawa nafsunya dan lain-lain sebagainya nah mereka memiliki tempat khusus untuk ibadah itu hampir semuanya punya hampir semuanya punya lah lalhabib Abdullah bin Hussein ini terkadang masuk ke tempat tersebut di waktu tertentu ketika beliau akan masuk mengingatkan kepada keluarganya dan selainnya untuk apa tidak masuk tanpa izin kalau sudah masuk disitu sudah mengingatkan kepada keluarganya mencegah melarang mewaspadai keluarganya dan selain mereka untuk masuk tanpa izin sudah masuk tempat tersebut ibadah beliau melakukanlah kegiatan yang dilakukannya tidak ada yang boleh masuk tidak ada yang boleh mengganggu selama beliau berada di dalam tempat tersebut lah dateng lahib Abdullah bin Umar bin Yahya keponakannya anaknya saudara perempuannya dateng dateng buka tempat khulwa tadi itu masuk buka ini ya buka tempat khulwa buka tempat khulwa dilihat tempat khulwa itu tadi penuh 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 mungkin dengan cahaya dan yang lain sebagainya ditutup tutup setelah dibuka kelihatannya ditutup pergi beliau setelah Abdullah bin Hussein bin Tahir keluar dateng lagi dateng lagi tanya kepada pamannya tentang apa yang beliau lihat buka pintu khulwa melihat tanya tentang hal tersebut dan tanya tentang halnya saat itu dimarahi kenapa sudah diingatkan jangan ada yang masuk tanpa izin lah ini moro-moro buka dimarahi dan mengatakan aku sudah larang kalian untuk masuk kepadaku tanpa izin hanya dijawab ya sudah terjadi mau apa lagi terus akhirnya ceritakan kepadaku tentang hal itu yang terjadi akhirnya dijawab aku saat itu berada di kehadirat Allah dan berkata kepadaku ya abdallah wahai abdallah laka alai ya masjid apa yang kamu inginkan dariku akan aku beri langsung ini ya jadi apa ya seperti ilham datang kepadanya dari Allah yang mana di dalam ilham tersebut Allah menawarkan apa yang dia mau apa yang kamu mau akan aku kasih permintaannya hebat kalau kita mungkin minta rumah minta kekayaan seperti teku ajaib akhirnya kita ini sudah membayangkan untuk teku ajaib pun jawab buju ayu oh masih ngapi dengan isinya ya apalagi cuma tiga permintaan kan gitu ini bukan tiga permintaan ini Allah menawarkan masjid laka alai ya masjid apa yang kamu mau sudah bukan tiga permintaan tapi apa yang kamu mau tapi orang yang pintar orang yang berakal orang yang cerdas orang yang mengerti yang faham itu pasti yang diminta walaupun satu tapi mengena makanya kalau kita tidak pintar ya akhirnya permintaannya itu hampir semuanya tidak berharga dapat tapi tidak berharga tapi kalau kita pintar satu permintaan mengenai semuanya makanya jadilah orang yang pintar banyak baca Al-Quran banyak-banyak hadis banyak belajar sehingga satu permintaan mengenai semuanya lah beliau ini pintar ketika Allah menanyakan minta beliau ya Allah aku meminta kepadamu jadikan aku bisa syafa'ati keluarga ku katanya Allah syafa'ati yang mereka terus terhubung denganku tergantung denganku maka aku memohon kepadamu jadikanlah aku bisa mensyafa'ati mereka katanya Allah syafa'ati kamu untuk mereka minta lagi terus orang-orang yang biasa hadir di majlisku dari penduduk lokal dan yang luar kota makanya enak hadir majlisnya majlisnya awliya itu seperti itu enak hadir walaupun ngiler-ngiler hadirnya gak rugi kenapa mereka gak akan mungkin lupa tapi jangan jadikan alasan enak hadir tak turu pas hol atau pas roha misalnya rugi kurang banyak dapetnya walaupun dapet bukan gak dapet dapet tapi kurang dapetnya kurang ini yang hadir pun dimintakan jadikan aku bisa memberikan syafa'at kepada mereka untuk mereka aku syafa'ati aku angkat kamu untuk memberikan syafa'at untuk mereka penduduk ahlu ramud ya Allah atau orang yang mendengar tentangku dan yakin atau percaya kepada aku aku angkat kamu bisa memberikan syafa'at kepada mereka akhirnya terakhir ya Allah kalau begitu kenapa gak kau angkat aku aja jadi memberikan syafa'at kepada orang yang hidup di zamanku semuanya aku angkat kamu untuk memberikan syafa'at kepada mereka semuanya mintanya pelan-pelan keluarga kemudian teman pecinta kemudian yang hadir majlis dari dalam kota maupun luar kota kemudian hadromut kemudian ahlil asr apakah butuh permintaan yang lain gak sini cukup ini memang jiwanya para awliya itu benar-benar mewarisi nabi yang mereka ada dalam ingatan mereka ini bukan kenyamanan mereka oh kepengen punya rumah mewah enggak yang mereka pikirkan yang ada dalam benar-benar bagaimana menyelamatkan orang-orang tersebut dari kebuduhan menjadi mengetahui dari jauh menjadi itu yang dipikirkan mereka jadi kesehariannya mereka memikirkan hal tersebut jadi kalau sakit sakitnya itu pahala kalau susah susahnya itu pahala jadi yang ada pada mereka ini pahala semuanya susahnya sedihnya senangnya dan bahagianya pahala kalau kita kan enggak sakitnya gara-gara gara-gara mikir omnibus loroh akhir atau mikir enggak duit-duit loroh akhir rugi semuanya pribadi semuanya adalah pribadanya rugi tapi kalau yang kita mikir umat apalagi yang dibayangkan mereka ini Rasulullah jadi mereka mau Rasulullah bahagia senang bagaimana menyelamatkan umatnya dari kebuduhan dari kemaksiatan itu yang mereka pikirkan jadi untuk Rasulullah mereka ingin membahagiakan Rasulullah makanya mintanya sesuatu yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya istama'at fi khali tahir syurutul imamat udmah wa istama'at fi khali Abdullah ahwal ahlil masyrak Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya berkata pamanku tahir saudaranya habib Abdullah memiliki apa terpenuhi dalam sosoknya itu syarat menjadi imamat udmah jadi misalnya mau membuat madhab atau menjadi pemimpin itu komplit sudah lengkap dalam Al-Habib Tahir bin Husin bin Tahir ada pun khali Abdullah pamannya Abdullah bin Husin itu semua yang ada dalam kitab masyarakat ahwalnya mereka ada pada padanya jadi kedudukan orang-orang yang diterangkan di dalam kitab Masyarakat Al-Rawi itu ada pada pamannya yang bernama Abdullah bin Husin bin Tahir jadi halnya para awliya makanya enggak salah kalau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Ratos kemarin ngomong kalau kami enggak takut kalau kami kami khawatir Fagin Mugoddam tidak rido kalau mengutamakan Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir kenapa hal semua yang ada dalam kitab Masyarakat itu ada pada Al-Habib Abdullah bin Umar kemudian Al-Habib Tahir bin Husin bin Tahir Al-Habib bin Husin saudaranya beliau berkata alangkah rugi kepada awlat atau keturunan sadak yang mereka tidak melihatku dia tidak melihat yang tidak hidup di zamannya itu yang membuat beliau menyesal yang membuat beliau rugi kenapa yang melihat bakal beruntung menjadi orang yang beruntung ada seorang Badui Badui ini orang dosun tapi orang dosun yang mengerti kemuliaan awliya yang mengerti keutamaan ulama Badui ini sholat Jumat di Masile Masile ini namanya kota atau namanya desa kalau disini mungkin dosun yaitu antara Tarim dan Sewun Masile tempatnya Al-Habib bin Husin bin Tahir dan Al-Habib Tahir bin Husin bin Tahir dan Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya sholat Badui ini di sholat Jumat di Masjid di Masile lah setelah sholat Jumat orang-orang ini berdiri sholat Duhur karena apa yang hadir sholat Jumat kurang dari 40 orang kan sudah dibahas ya macam-macamnya orang yang hadir sholat Jumat itu ada yang tanakit yang tanakit itu kan berarti ada yang harus terhitung dari 40 yang terhitung dari 40 itu kan berarti muslim balik berakal kemudian laki-laki apa namanya mustautin penduduk lokal penduduk lokal bukan orang luar kota orang luar negeri misalnya penduduk lokal ketika ini terpenuhi berarti dia adalah orang yang terhitung dari 40 terhitung dari 40 lah kalau kurang dari mereka ini berarti sholat Jumatnya gak sah bukan berarti gak didirikan sama Jumat didirikan Jumat kemudian sholat zuhur menurut perbedaan pendapat yang ada tetap dilakukan Jumat tapi setelahnya zuhur karena ada khilaf yang mengatakan sahnya Jumatan walaupun kurang dari 40 untuk keluar daripada perbedaan tersebut dilakukan sholat Jumat tapi kemudian sholat zuhur sholat zuhur mereka karena kurang dari 40 setelah sholat keluar badui ini gak ikut sholat zuhur padahal yang lain sholat zuhur bersama habib tohir ini habib tohir pun sholat zuhur setelah salat Jumat orang-orang pun sholat zuhur kecuali badui ini gak ikut keluar orang-orang yang cegain ayo sholat zuhur ini orang badui ayo sholat zuhur katanya dia habib tohir ini ini habib tohir ini sama dengan 40 orang atau sama dengan seribu orang cukup tidak perlu sholat zuhur khotip ini pada petang puluh khotip khotip ini gak norukun mocoe gak tepat gak sama sekali ini katanya badui ini habib tohir ini sama dengan 40 orang atau ada yang mengatakan sama dengan seribu orang lihat husnudhan dan keyakinan penuh dari badui ini akhirnya katanya habib tohir khotip biar jarno husnudhan cukup sudah dianggap petang puluh wong atau seribu sama badui ini nah ini husnudhan si badui tadi itu gak salah kalau salah pasti ditegor sama habib tohir bin husnudhan tapi gak salah sudah cukup khotip sudah cukup ini kemuliaan mereka karena itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemanfaatan mereka dan berkah dari mereka amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam dan nabi al-umir wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin amin ليس دين Allah به بالحيال فانت به يا راكد المغلي يا جهول القلب فارغه أنت بعد اليوم في شغلي عشت في شغ وفي ريب غارق في لوجة الأمل ليس تدري بالممات ولا بالذي يفجأ من الأجل والذي بعد الممات من الهول والأفزاء والوجل ضمعة القبر وفتنته ذول منتغ شاك كالذللي ونكير القبر منكره به مازيغ لذي دخلي وإذا ما المرء يسأل عن علمه والقول والعمل يوم بعث الخالق محشرهم للإله الحق خير ولي فيجازيهم بما عملوا من خفي بات وجلي فجزاء الظالم الختلي الغوي المغر بالمهلي ليس إلا النار يسكنها في عذاب غير منتغ لي وجزاء المحسن الواجلي التقي الصالح الأمل جنة الفردوس ينزلها في نعيم دائم خذلي ينظر الرحمن يشهده ويجاور خاتم الرسلي أحمد المختار شافعنا وأمير المؤمنين علي والحمد لله رب العالمين Al-Fatihah 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 Al-Fatihah